Baik selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita simak materi yang tentunya menarik juga nih materi terakhir kita pada webinar hari ini. Nah, yaitu tentang strategi mendidik anak berdasarkan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Noval, MED MPT. Pekerjaan beliau adalah sebagai dosen di UIN Sunan Gunung Yatibandu, Dewayat Pendidikan menyelesaikan masa S2 di program Magister Pak Un FIPUP tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sekaligus menjalani dual degree di National Donghua University tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan menyelesaikan masa S1 di International Islamic University Islamabad Pakistan pada program studi ilmu pendidikan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Pengalaman organisasi sebagai aktivis di beberapa perkumpulan pemuda di Bandung dan sebagai sekretaris forum grup akut di Cina-Mur Bandung. Ada Bapak Haji Muhammad Noval, sudah ada? Ya, sudah, Kang. Biasanya manggil, Kang. Sekarang mana manggil Bapak? Bapak? Bapak aja ya. Terus udah jadi hikmat tadi sekarang. Oh ya, perlu diinformasikan juga ya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, ini Bapak Noval ini telah menerbitkan buku terbarunya ya. Nah, yaitu tentang Pendidikan Al-Quran Anak Usia Dini. Nah, ini berkolaborasi dengan Bapak Dr. Mubi juga ya. Pemudiar juga ini. Nah, ini dia ya. Nampak di layar. Nah, yaitu Pendidikan Al-Quran Anak Usia Dini mengupas keutamaan strategi dan tertangan dalam pendidikan penghafalan Al-Quran kepada Anak Usia Dini. Nah, bagi ayah dan bunda ataupun calon ayah ya. Dan calon bunda nih. Nah, yang tertarik untuk pembeli buku ini silahkan langsung order ya. Langsung order nanti akan disampaikan oleh panitnya di kolom chat ya. Nanti link-nya ataupun nomor WhatsApp-nya. Karena nanti juga bisa di order lewat Tokpedia. Betul? Lewat Tokpedia. Nah, silahkan ya. Bunda ataupun juga bagi mahasiswa nih yang perlu referensi gitu ya untuk tugas akhirnya atau tugas kelihatan silahkan ya. di order buku dari Bapak Haji Muhammad Naufal, MID MPD, dan Bapak Dokter Haji Muhammad Anak Usia Dini. Jadi itu tentang pendidikan Al-Quran Anak Usia Dini. Seperti itu ya. Baik, Bapak Naufal sudah siap menyampaikan materinya? Ya, insya Allah. Baik. Baik kepada Bapak Haji Muhammad Naufal, MID MPD, kami persilakan. Silahkan. Selamat pagi, Pak Naufal, MID MPD, kami persilahkan waktu dan layarnya. Ini suara saya jelas dan terlihat PPT-nya. Jelas, jelas sekali. Makin bisa dibesarkan ya, Pak. Ya, ini ya. Oke, tadi Kang MC memulai dengan pantun. Saya bales pantunnya ya, boleh ya? Boleh, Pak. Silahkan pikir nanti bilang cakep atau... Oke, siap. Nanti bilang cakep, Pak. Tak terasa lebaran akan tiba. Cakep. Baik gue tersedia di atas meja. Cakep. Hai, para hadirin yang berbahagia. Mari kita lihat bagian kita. Cakep. Ini yang pantunya nih, dari Rupa Naufal. Keren-keren, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat, tadi ada Bapak Wadek, Fakultas Ilmu Pendidikan UPI, Bapak Dr. Sadin. Kemudian yang kami hormati juga, Buka Prodi UPI, Bu Undaris, Buka Prodi Piaud, FTK Win, Umi Yuyun, terus Pak Dr. Raam, Pak Dr. Sikir, kemudian para nasional sumber yang tadi sudah memparek karena materinya. Juga para mahasiswa yang kami banggakan dari WN Sonan Gunung Jati dan juga Universitas Pendidikan Indonesia serta Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa mawala walah alihi wa wa ta'i labillah. Ya, sebetulnya di kesempatan kali ini ya Alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur bisa bertatap secara virtual guna mengikuti webinar kali ini. ya, sebetulnya saya rada deg-degan ya, rada grogi karena pada kesempatan ini bisa menyampaikan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan sebagainya bersama Pak Profesor Mubiar Agustin dan juga Pak Mubu Dokter Samiyah ya, beliau-beliau ini juga guru-guru saya, guru-guru kami karena kebetulan saya pribadi juga baru lulus sebetulnya dari program magister Pak Wud ya, di UPI sebagaimana sebelumnya sudah diperkenalkan nah, kebetulan apalagi Pak Mubiar ini juga pembimbing tesis juga dan Alhamdulillah juga ternyata satu alma mater juga selain di UPI terus ketika di pesantren di Gontor ya Pak ya ya, Alhamdulillah dan Kang Vicky juga ternyata satu alma mater juga sama saya di MP ya 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 pesantrenya juga ya cukup dekat ya di Darussalam Garut ya baik Bapak Ibu sekalian nah di pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi terkait strategi mendidik anak usia dini terkait Al-Quran ya jadi ini lebih kepada bagaimana kita mendidik strategi-strateginya untuk mencintai Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak usia dini ya ya dimulai dari suatu fenomena ya ini juga patut disyukuri juga yang mana semakin kesini semakin ya dengan perkembangan globalisasi dengan tadi juga dijelaskan terkait revolusi industri yang sudah mencapai padat tahap 4.0 ya di sisi lain perkembangan dan pertumbuhan masyarakat muslim terutama di bidang pendidikan ya di bidang Al-Quran juga turut berkembang ya dimana kita lihat pertumbuhan dari segi jumlah madrasah-madrasah yang muncul kemudian baik itu juga madrasah-madrasah atau berupa pesantren yang semakin kesini semakin berkembang dari segi kualitasnya kuantitas dan sebagainya dan di selain itu juga banyak gerakan-gerakan ataupun ya semangat minat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Indonesia dalam siar untuk ya mempelajari dan juga mentadaburi dan sebagainya bahkan juga menghafal Al-Quran di berbagai belahan di Indonesia bahkan sebetulnya juga secara global di seluruh dunia oke ya disini saya akan adakan aktivitas ya berupa oleh ini ada pertanyaan yang saya ajukan kepada para hadirin sekalian ya apa keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran keutamaan ataupun berupa ya semacam padilah padilah bisa ber bisa berdasarkan dari saya share linknya ya boleh pak lewat chat ya mungkin lewat kolom chat sudah sudah muncul silahkan silahkan untuk buka link tersebut nanti disitu ada kolom untuk mengisi jawaban Bapak Ibu sekalian apa keutamaan atau padilah ketika kita berinteraksi ketika kita belajar mengajarkan Al-Quran yang Bapak Ibu ketahui di link tersebut bisa dibuka terus ada kolom untuk mengisi diberi waktu berapa menit apa diberi ini estimasi waktunya untuk mengisi berapa menit satu menit satu menit aja silahkan Bapak Ibu dan teman teman untuk mengisi link ada di kolom chat ya untuk menjawab pertanyaan tersebut ya kita lihat satu-satu ya yang Bapak Ibu dan saudara-saudara jawab ya disini sebagai obat kemudian membaca mahal-mahal setelah memamalkannya menerangkan jiwa yang terbukanya pikiran dan didapat agar mengetahui isi tang doa-nokan dan untuk mengetahui yang terbaik memberi ketenangan doa batin ya dapat menerangkan hati hati menjadi tenang agar mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan ketenangan berhati tenang oke mendapatkan kenilai sikap yang baik karena tetap lebih tenang mendapatkan syafaat ya sejantum juga dalam hadis ya healing sebagai healing ya healing yang gak cuma jalan-jalan tapi yang gratis yang bisa dapat pahala justru ya dengan Al-Quran gak harus membaca Al-Quran disini jawabannya bermacam-macam ya banyak tentunya fadilat keutamaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ya hal ini perlu kita ketahui perlu kita sadari ya bahwasannya ya banyak terutama ya dari berbagai dalil utamanya baik itu Quran dan hadis ya yang menyatakan banyak hal-hal yang kita bisa dapat sebagai ganjaran sebagai dampak ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dicukupkan ini share-nya ya untuk bersingkat waktu ini sudah kembali ke PPT ya sudah 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 Pak cuman masih ada ini ya ada penghalang itu Pak oh ini sudah di slide betul sudah yang di ayat-ayat Al-Quran ya ini beberapa contoh yang termaktub dalam sejumlah hadis bagaimana keutamaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ya diantaranya akan mengangkat derajat seseorang ketika dia bersama kitab Al-Quran terus mendapat ganjaran kebaikan setiap kita membaca huruf ya 10 kebaikan dikali lipat ya itu satu huruf bagaimana kita membaca banyak ayat-ayat yang kita baca tentunya bisa tak terhitung gitu terus sebaik-baiknya kalian dan sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang pelajari dan mengajarkan Al-Quran terus yang berhak dan diprioritiskan menjadi imam ya yang paling pandai membaca Al-Quran terus seandainya Al-Quran itu ada di kulit tentu kulit tidak akan dimakan api terus barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghapalkannya dia dan apa dan maka Allah sungguhnya akan memasukkan ke surga ya bagi keluarganya yang sebetulnya ditetapkan masuk neraka dan diberi syafaat kepada dia untuk masuk surga dan ini hanya sebagian kecil dari padilah dan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran baik itu membacanya mentadaburinya menghapalkannya bahkan tentunya mengamalkannya oke ya ini juga sebagai motivasi kita ya untuk terus siar dalam mempelajari Al-Quran terus manfaat berinteraksi dengan Al-Quran terhadap berbagai kecerdasan anak ini ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan ada tiga aspek yang disini saya cantumkan dari segi spiritual sosial emosi juga kognitif dari segi spiritual itu sebagai pendidikan iman yang mana Al-Quran sebagai salah satu rukun iman yang kita patut percayai sebagai jadi upaya interaksi dengan Al-Quran itu juga sebagai upaya pendidikan iman kepada anak kemudian rasa cinta kedekatan ketahatan syukur tawakal kepada Tuhan melekat dalam jiwanya ya tentunya ketika kita mengajarkan Al-Quran itu sebagai upaya juga dalam memunculkan rasa cinta rasa kedekatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus anak-anak dapat memaknai dan menyimbangkan segala sesuatu dalam kehidupan ya dengan Al-Quran sebagaimana kita ketahui sebagai perdoman manusia khususnya umat muslim umat mu'min ya yang tidak ada keraguan dan sebagai perdoman bagi orang mutafir mudalil mutafir ya disitu kita bisa memaknai hidup kita di dunia ini terus pelaksanaan kegiatan lakuan sebagai salah satu kegiatan keagamaan terhadap peningkatan kecerdasan spiritual tentunya kegiatan yang berkaitan dengan keolakan itu salah satu kegiatan keagamaan dan fungsinya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual anak dari Quran itu kita baca di dalam sholat dari Quran itu kita bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan spiritual lainnya dari segi sosial emosi anak juga moralitas atau nilai moral tergantung dalam Al-Quran kita bisa banyak belajar dari Al-Quran disitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan nilai-nilai keadilan nilai-nilai persaudaraan kebijuran solidaritas rasa hormat dan lain sebagainya tentu ini menjadi pedoman bagaimana kita hidup bersosial antara satu sama lainnya terhadap manusia lalu menanamkan nilai Qur'ani dalam kehidupan sehingga tercemin dalam perilaku dan karakter anak dan anak-anak pecinta Al-Quran cenderung lebih santun berarah mulia dan lebih bisa mengontrol emosi berdasarkan sejumlah penelitian yang saya temui dan kita juga mungkin menyadari dalam kehidupan sehari kita ketika mungkin kita aktif di suatu lembaga pendidikan atau di realita kehidupan kita banyak anak-anak yang mengapa Al-Quran itu unggul dari berbagai hal diantaranya dari segi ahlaknya spiritualnya tentunya dan juga segi akademisnya kognitifnya sehingga dari segi kognitif pun ini ada peningkatan gelombang otak pada subjek eksperimen yang berinteraksi dengan Al-Quran dari penelitian terus stimulasi pembelajaran Al-Quran dapat melatih dan meningkatkan daya ingat atau kecedasan kognitif anak anak-anak maaf Al-Quran cenderung unggul dalam prestasi belajarnya itu ini sebagai sekelintir dari manfaat ataupun dampak ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran terhadap kecedasan anak nah terus fitrah keimanan manusia atau anak dalam suatu ayat ya Al-Quran Surah Rum ayat 30 yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya ya sungguhnya ya agama yang sesuai fitrah yang Allah tunjukkan dan Allah ciptakan kepada dalam diri kita yaitu ya tentu agama Islam dan kita sebagai manusia yang dilahirkan di dunia di muka bumi ini ya sesungguhnya dalam keadaan fitrah nah ini kaitannya dengan fitrah keimanan anak ya dan Quran juga kan sebagai salah satu rukun iman nah dari fitrah ini Bapak Ibu sekalian nah tidak hanya sebatas makna berupa suci bersih tapi juga ada nilai keimanan yang menjadi fitrah manusia itu sendiri ya dalam hadis juga dikatakan dalam hadis ini yang tadi saya sebutkan kedua orang tuanya lah yang membuat menjadi orang Yahudi Nasrani ataupun Majusi sesungguhnya dalam hadis ini tidak disebutkan agama Islam tapi sesungguhnya Islam itu ya dalam keadaan fitrah manusia ketika anak lahir itu sudah dalam keadaan beragama Islam ya dan itu menjadi agama yang fitrah sebenarnya tadi ya di Quran surat rumah ya 30 akhirnya ketika anak belum balik seandainya anak itu dipanggil oleh Allah terlebih dahulu atau meninggal dia akan masuk surga karena belum tercemar dari hal-hal yang menyeleweng dari fitrahnya karena dia tidak terjurumus dalam menjadi orang Yahudi Nasrani ataupun Majusi dan konteks ini sebetulnya luas dimaknainya oleh para ulama fitrah itu selain keislaman namun juga makna fitrah itu kebenaran kebaikan kemanfaatan keindahan sejak anak lahir sehingga fitrah itu diberikan tercipta dari kita lahir lebih lebih luas lagi berupa naluri tabiat-tabiat yang perlu kita ikuti yang naluri terus berbuat baik naluri terus belajar dan fitrah ini bersifat permanen sesungguhnya yang membuat keluar dari fitrah manusia itu orang-orang sekitarnya atau juga diri pribadi ketika sudah dewasa kalau misalnya izin mengingatkan waktu penyampaian materinya tinggal lima menit lagi mungkin kalau beredar di teori yang kita ketahui ada teori tabula rasa oleh John Locke itu itu sungguhnya berbeda dari konsep Islam ini walaupun secara sekilas agak mirip dengan kata setiap anak itu lahir layaknya kelas putih yang bersih tapi dalam konsep Islam lebih dari itu tadi sudah disampaikan yang ada fitrah oke ini mulai dari strategi dimulai sejak ibu mengandung mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada Sang Janin sebagai upaya mestimulus dan melatih otak Janin serta menjadikannya anak soleh soleh menghasilkan reaksasi karena tantanan bahasa Al-Quran yang putih dan seperangkat aturan bacaan Al-Quran penelitian musuhnya di barat juga yang mengungkap bahwa memperdengarkan musik klasik pada Janin dapat mencerdaskan otak baik dalam Islam lebih daripada itu ketika kita memperdengarkan murotal atau sucian Al-Quran selain upaya untuk mestimulus tentu kita juga bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita dengeran dari pengantunan dan sucian Al-Quran terus memberikan nasihat pemahaman dan kecintaan terhadap Al-Quran nasihat merupakan metode yang efektif dalam pendidikan atau pemahaman dan pembentukan akhidah kepada anak memberikan kesadaran kepada anak akan hakikat dan cinta Al-Quran salah satu ayat dalam Al-Quran terkait memberi nasihat kepada anak ada di surat Luqman tadi seperti disembung juga oleh Pak Mubiar melakukan pembiasaan terkait Al-Quran bisa dengan sering membacakan doa-doa harian dengan kita berkeras suara kita dalam menyampaikan doa-doa sehari-hari terus membuat jadwal rutinitas untuk mengaji bersama terus menyatakan murah Al-Quran atau salawat yang tadi sempat dibahas menunjukkan keteladanan itu penting juga tadi juga sempat disinggung terutama dalam berinteraksi atau mempelajari Al-Quran bersama anak dan jangan lupa untuk memperhatikan adab-adab terhadap Al-Quran lalu menggunakan metode yang cocok untuk anak perlu memahami karakteristik anak usia dini dengan berbagai karakteristiknya dimenyesuaikan mengikuti prevensi anak dalam mempelajari Al-Quran agar mereka senang agar mereka menyukai yaitu dengan mengikuti keinginan anak dalam mempelajari Al-Quran lalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Al-Quran dalam hal ini juga kita perlu memperhatikan hal-hal negatif dalam penggunaan teknologi untuk anak terus bisa juga dengan mengikuti program-program inspiratif bisa salah satu contohnya dengan program-program yang yang biasa kita lihat di televisi ada program Hafiz Indonesia Rikode Series terus ada itu program-program yang penuh inspiratif dan itu kreatif untuk anak-anak yang bisa ditonton dan menimbulkan semangat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran oke itu kan Vicky kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon maaf sekian pematerian dari saya ya kalau ada pertanyaan silahkan terima kasih Bapak Haji Muhammad Nampal MED MPD yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa nah sekarang selanjutnya kepada Bapak Ibu dan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silahkan silahkan ditanyakan boleh melalui raise hand boleh atau mungkin ada yang ingin langsung kalau tidak saya akan membaca dari kolom chat baik baik Bapak Nampal ini ada pertanyaan dari Bunda Aisyah Perikasih Assalamualaikum izin bertanya sebaiknya sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk anak mengenal dan menghafal Al-Quran dan apa yang harus dikenalkan pertama kali terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Bunda Aisyah untuk dalam konteks anak usia dini terlebih dahulu kita perlu memahami karakteristik anak usia dini sesungguhnya pakar parenting itu ada pada diri orang tua masing-masing sehingga dari situ bagaimana orang tua terus belajar terus menimba ilmu terutamanya terkait mendidik anak agar apa yang bisa dilakukan dalam mendidik anak itu sejalan dengan perkembangan anak metode dan lain sebagainya sehingga yang diterapkan itu bisa membuat hasil yang terbaik dalam konteks mengenalkan dan menghafal Al-Quran untuk anak usia dini terlebih dahulu kita selain tadi mengetahui karakteristik anak usia dini kita juga perlu memunculkan menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran terlebih dahulu kepada anak dan tadi berbagai strateginya dan karena notabene anak belum bisa membaca belum bisa ya dan konsentrasinya relatif pendek jadi perlu menyesuaikan dengan metode-metode yang sesuai bisa juga dengan pembiasaan pembiasaan yang terkait dengan hafalan atau apa ya ayat-ayat lakukan atau doa-doa ya kita membiasakan untuk memperdengarkan latmu rotal ataupun kita langsung mempraktekan mengucapkan kepada anak-anak tersebut lama-lama anak akan tahu sendiri akan hafal sendiri apa yang diucapkan oleh orang tuanya dari ayat-ayat yang biasa diucapkan oleh orang tua jadi tidak sengaja membuat halakpoh ataupun sejenis talaki kepada anak untuk menghafalkan tapi dibuat santai dibuat enjoy sehingga dari situ anak bisa hafal sendiri kalau memang udah tahapnya udah bisa mengikuti sejenis metode laki yaitu bisa menyesuaikan tapi terlebih dahulu adanya pembiasaan dari metode-metode yang sederhana dan cocok untuk anak-anak siadini itu 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 Pak luar biasa luar biasa sekali jawaban dari Bapak Noval ini mengenai ini ya kapan nih waktu yang tepat tadi itu ya memberikan atau apa membelajaran akruan kepada anak usia di sini ternyata ya harus dari usia dini juga sudah bisa ya Bapak Ibu dengan hal-hal yang dampang dulu seperti ya dengan mendengarkan murotel-murotel dari kaset yang payah seperti itu baik selanjutnya Pak ini pertanyaan yang kedua ini dari Buna Elia Assalamualaikum bagaimana dengan fenomena anak usia dini yang sudah banyak hafalannya namun adab dan ahlak kurang sesuai dengan islami seperti itu Pak mungkin barangkali bisa dijawab oleh Bapak Ibu Ya sebetulnya hakikat kita untuk mempelajari Al-Quran tidak sebatas untuk menghafalkannya lebih daripada itu yang justru lebih bermakna kita bisa mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita ya nah kalaupun ada anak-anak yang yang sudah hafal Al-Quran yang banyak ya nah disitu kita perlu lihat perlu analisis apa yang sekiranya kurang tepat dalam kehidupan anak tersebut ya dalam diri anak tersebut nah sesungguhnya ya hafalan itu bagus dan tentunya biasanya ya apa yang diajarkan oleh Ustaznya misalnya Ustaz Lumpuhnya itu banyak nilai-nilai moral nilai-nilai ahlak yang diajarkan kenapa kenapa anak ya dari segi ahlak kurang yaitu perlu ditelusuri dan kita sebagai pendidik tentu perlu mengajarkan dan meluruskannya gitu kan baik terima kasih bapak-bapak atas jawabannya ada lagi kan yang ingin bertanya sudah cukup ya baik Kang Siki ya ada yang silahkan teknologi silahkan untuk menyampaikan pertanyaan baik kan terima kasih atas kesempatannya menarik sekali ya mengenai menghafal Al-Quran untuk anak usia dini setelah mendengar pemahaman dari Kang Lopa menjadi semakin penasaran gitu ya bagaimana apabila menghafal Al-Quran untuk anak usia dini ini apabila terdapat intervensi dari orang tua gitu ya mengenal tadi anak usia dini ini memiliki fitrah bawaan dan mungkin dalam satu keadaan gitu disini kondisinya orang tua yang menginginkan untuk anak usia dini ini menghafal Al-Quran mungkin itu aja pertanyaannya Kang jadi apakah akan ada dampak gitu ketika menghafal Al-Quran ini diintervensi oleh kedua orang tuanya terima kasih Kang di sini kedengeran suara Adan ya bisa ditunggu sampai selesai dulu gitu ya Pak ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya sebetulnya justru pendidik atau pengajar dalam konteks Afid yang utamanya itu justru orang tua. Nah ketika orang tua itu punya ilmu, pemahaman, dan sebagainya tadi sudah dijalankan juga. Itu menjadi hal yang terbaik ketika orang tua mengajarkan Afid kepada anaknya. Ya kalau memang orang tua misalnya kurang sanggup dengan keterbatasan berbagai aspek, ya bisa diserahkan kepada lembaga Tafid ataupun guru atau ustadz yang menguasai dan membidangi Tafid untuk anak. Dan perlu memperhatikan juga dari lembaga tersebut, ustadz tersebut, bagaimana kiprahnya, bagaimana latar belakang dan penguasaan dalam mendidik anak khususnya dalam Tafid anak khususnya dini. Kita lihat juga dalam program Tafid Indonesia di RCTI kan setiap anak didampingi oleh orang tua. Nah justru kebanyakan dari anak-anak tersebut ya orang tua masing-masing mereka yang mengajarkan Tafid kepada anaknya. Terima kasih. Tentunya mengenai strategi ya mendidik anak berdasarkan Al-Quran ini memiliki manfaat bahwa dengan berinteraksi dengan Al-Quran itu akan memiliki manfaat yang pertama itu spiritual, sosial emosi, dan kognitif. Nah dari spiritualnya itu kita akan memiliki pendidikan iman. Selanjutnya ada rasa cinta dan kedekatan terhadap Tuhannya. Dalam sisi sosial emosi, ya anak nanti akan moralitasnya akan terkandung dalam Al-Quran. Akan memiliki rasa adil, rasa persaudaraan, kejujuran, solidaritas, dan lain-lain. Selanjutnya dalam sisi kognitifnya, adanya peningkatan gelombang otak pada subjek eksperimen yang berinteraksi dengan Al-Quran. Nama kecerdasan bagi anaknya. Nah, luar biasa sekali ya. Koparan dari Bapak Manofa. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman. Rakaian acara demi acara sudah kita lewati dan juga dengan materi dan para narasumber yang luar biasa memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi kita semua. Di ujung acara webinar ini sebelum saya undur diri, ada bantunya yang akan saya sampaikan terlebih dahulu ya. Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya berkesan. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya Fiki Motajam, selaku mudaratan untuk diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, akhiruk kalam, atolakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bu Laili Serakos. Silahkan, Bu Laili. Bu Laili, saya boleh bales pantunya, Kang Fiki. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, kan? Balas, balas. Bales lagi nih. Bilang cakep lagi nih. Siap, siap. Beli baju lebaran di Pasar Baru. Cakep. Tenang bahagia tak lagi pun, dong. Cakep. Cakep. Wahai para alumni baru, yuk lanjut kuliah di UIN dan UPI Bandung. Hei. Keren, keren. Yuk, yuk daftar-daftar ya. Daftar di PMB UPI ya. Silahkan, Bapak-Ibu. Silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.